Jika kita melihat soal seperti ini, langkah pertama yang akan memudahkan kita untuk mencari fungsi ini adalah dengan menuliskan fungsi dari G terhadap X, yaitu kita tuliskan disini ya, fungsi G terhadap X disini sama dengan 2X ditambah dengan 5. Nah, di soal ditanya adalah fungsi G terhadap fungsi G terhadap N, maka akan lebih mudah apabila kita mencari fungsi G terhadap N. Tinggal kita mengubah nilai X disini dengan N, jadi disini hasilnya 2N ditambah dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan fungsi G terhadap N ke fungsi G, yaitu disini dituliskan bahwa fungsi G terhadap fungsi G terhadap N, yaitu artinya fungsi G terhadap nilai dari fungsi G terhadap N, yaitu 2N plus 5. Nah, kemudian karena fungsi G itu sendiri adalah 2X plus 5, dan yang ditanyakan adalah fungsi G terhadap 2N plus 5, kita cukup mengubah nilai X ini dengan 2N plus 5. Jadi, diperoleh 2 dikalikan dengan 2N plus 5 ditambah dengan 5, yaitu hasilnya 4N plus 10 ditambah dengan 5, atau 4N ditambah dengan 15. Jadi, nilai formula untuk fungsi G terhadap N adalah 4N plus 15. Sampai jumpa di soal selanjutnya.